Kalo cowok yang baru pake ini tuh kayak cowok-cowok yang baru selesai-selat Jum'at gitu Gila, 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 gila Makanya gua tuh bingung gitu Ini seharusnya tuh harganya sekitar 4 jutaan Kok ini wanginya kayak cotton candy, kayak bubblegum Terlalu teenager banget nih buat gue Eh! Itu hanya 1 detik pertama di otak Rachel Goddard Di detik kedua, ketiga, oh my god! Hi everyone! Welcome back to my channel! Hei, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Goddard Eh gila ya ga berasa Sebentar lagi 2023 bakal berakhir Dan di video ini gue mau nge-spill The best local perfume in 2023 Pinisirin apa aja? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke sosial media yang kalian punya And now let's move on to the video Disclaimer dulu, selama tahun 2023 ini Jadi gue banyak banget beli parfum lokal atau internasional Tapi ga semua bisa masuk di sosial media gue Karena ada beberapa yang blind buy Ternyata pas gue sniff-sniff gue mencoba untuk suka, ternyata ga bisa Jadi parfum yang bakal gue spill ini sudah masuk lolos uji coba dari Rachel Goddard dan tim Nge-nge, yang pertama yang mau gue spill dari Project 1945 yang Nusantara Embrace Ini jujur, ini beli blind buy Ini beberapa kali lewat di FYP tiktok gue Dan bikin gue penasaran karena wangi-wangi unisex tuh biasanya likable ya Dan ternyata bener dong, ini... Kenapa gue memilih ini sebagai the best parfum 2023? Karena yang pertama dia bukan inspired parfum Jadi wanginya ini punya ciri khas sendiri, wangi yang belum pernah gue cium sebelumnya Kalau dari review-reviewnya dibilang tuh kayak bau beras Pas gue cium, oh iya adahin sedikit bau berasnya Tapi ga nyolot gitu loh Kalau menurut gue wangi dari pembuka sampe penutupnya tuh ga terlalu jauh beda ya Ini wangi woody yang calm gitu loh, tipe wangi kayu yang ga nusuk hidung Ada beberapa wangi kayu yang cowok banget kan Nah ini enggak, ini wangi kayu yang bisa diterima perempuan Dan laki-laki juga Dengan harga di bawah 300 ribu menurut gue ini kualitasnya ga kaleng-kaleng sih Kalau gue blind sniff ya, gue cium tanpa gue melihat parfumnya Mungkin gue akan tebak ini salah satu parfum dari Creed Ini wanginya tuh sopan bisa diterima sama semua hidung yang ada di muka bumi Nah, hehehehe Duh, wangi akhirnya Hmm, wangi akhirnya tuh meski yang lembut, sopan Jadi kalo cowok yang baru pake ini tuh kayak cowok-cowok yang baru sose-selat jumat gitu Kayaknya soleh Sedangkan cewek-cewek yang pake parfum ini cewek-cewek yang sopan, santun, positive vibes Ini menurut Rachel Goddard ya Ini parfum yang pasti banyak dipake sama cowok-cowok Jepang atau Korea Karena mereka kan kalo pake parfum ga boleh parfum yang SPL-nya kuat ya Karena menurut mereka tuh ga sopan Nah, wangi-wangi kayak gini nih yang pasti mereka tuh suka Untuk ketahanan mungkin karena ini parfumnya lembut dan sopan banget ya Jadi gue bisa bilang 4-5 jam di kulit ini cukup tahan lama loh Kalo dipake di baju bisa sampe 8-10 jam Kalo temen-temen penasaran sama parfum-parfum yang udah gue kasih Bisa langsung check out aja, cek di description box Parfum selanjutnya ini dari Sav&Co yang SOTB singkatan dari Sex on the bitch Yes! Kalo temen-temen udah ngikutin instagram gue Lo pasti tau betapa cinta matinya gue sama si SOTB ini Lo tau ini adalah tipe parfum yang parfumnya udah jalan, orangnya masih ketinggalan Hahaha! Jadi ini SPL-nya kenceng banget Lo cukup 2-3 semprot Itu kayak udah semerbak satu ruangan wangi SOTB, Shay! Dan lebih gilanya lagi, ini parfum tahan 24 jam di kulit Kalo di baju, lo 3 hari ga cuci tuh baju parfumnya masih nempel, sumpih! Yang bikin gue kayak jatuh hati banget sama si SOTB ini Dia bukan lagi-lagi inspired parfum Jadi ini parfum yang original banget nih, wanginya belum pernah gue cium sebelumnya Dan cukup unik sih, ada perpaduan wangi kelapa, wangi kemewahan yang girly Huuuuhh, gila-gila-gila-gila Gue tuh kalo setiap mau nyium parfum ini tuh kayak pengen nebak-nebak Ih ini pasti inspired ini, eh nggak? Inspired ini, eh nggak gitu loh! Ini gue beli di KKV harga Rp 219.000 Kalo temen-temen di kotanya ga ada KKV, langsung aja cek description box gue Disitu udah ada ya, gue kasih linknya Ah, gila sih! Menurut gue cewek yang girly, yang feminine, and independent harus punya sih parfum ini Ini ditaro di rambut nih, terus lo kuncir, lo buka kuncirannya Abis itu wangi lo tuh semerbak, lo bayangin, Shay! Paling cocok sih kalo pake parfum ini buat ngedate atau buat acara formal Tapi secara gue ya, mau tidur aja gue pakein ini Di bantal gue juga gue pakein ini supaya kayak mimpinya tuh indah gitu Jujur li gue baru punya parfum ini 3 mingguan Tapi udah bisa gue nobatin the best perfume 2023 Kenapa? Yang pertama, wanginya ini punya ciri khas sendiri Bukan inspired parfum seperti yang sudah-sudah gue kasih tauin Dan dia wanginya tuh semakin lama, semakin warm Semakin kayak lo tuh berasa dicintain Oke, wangian yang utama yang ada dari parfum ini Yang pertama cinnamon, yes! Bau kayu manis guys, sedikit germong Germong tuh kayak wangian yang manis kayak popcorn, caramel, makanan-makanan yang manis atau kayak cake gitu Tapi ini nggak enak, oke? Karena kan dominan kayu manis, jadi ada kayak wangi rempah Yang bikin kesan lo tuh hangat dan seksi Hmm, gila sih! Kalo gue nggak tau ya, disemprotin aja nih Gue nggak tau nih parfum apa, gue pasti mikir Ini kayak parfumnya Tom Ford nggak sih? Yes, lo bayangin se-seksi itu Makanya gue tuh bingung gitu Ini seharusnya tuh harganya sekitar 4 jutaan Tapi kenapa? Ini harganya tuh di bawah 400 ribu Harganya tuh 380 ribu Om! Hmmmm Jadi sebenernya si humans ini kan punya original orgasm Ya parfumnya dia yang terkenal banget Entah kenapa menurut gua parfum itu lebih cocok dipake sama orang lain dipanding sama diri gua sendiri Jadi kalo orang yang lain yang pake, eh gua suka banget Tapi kalo gua yang pake, gua ngerasa kayak bukan gue gitu Tapi ketika si humans nyiptain yang darker shade of orgasm ini Gila ini wangi Rachel Goddard banget Yang warm, spicy, seksi, independent, dan mencekam Yakin banget sih ini alpha female dengan zodiac Aries, Leo, Sagittarius Kayaknya bakal cinta mati sih sama parfum ini Dan ini ketahanannya sekitar 5-6 jam Parfum selanjutnya Ini juga gua belinya blind buy dari Jessica Mila Yang one Look at the packaging Gila ini kayak, ih sedikit maskulin Tapi kayak aksi ya kan? Harga dari parfum ini 419 di ukuran 50ml I know Cukup pricey dibandingin parfum lokal lainnya Tapi ini gila sih Wanginya tuh unik banget Kalo lo pengen ke pesta ya Dan lo pengen jadi pusat perhatian Yes, you should wear this gold Ini wangi SPLnya juga kenceng Hmm Uh, gila Ini wangi cewek-cewek yang mature sih Mungkin di atas 30-an Terus, oh gila Seksi banget Ini cocok sama cewek yang suka pake bodycon Terus yang belakangnya backless Rambut panjang atau nggak yang dicepol satu ala-ala Ariana Grande Terus pake misol Aduh, gila sih Huuuh Ini aura boss banget nih Jelas ini punya karakter yang kuat banget Dibandingin parfum-parfum yang udah gue sebutin lainnya Ini paling alpha banget Kalo lo udah terlanjur beli ini dan ngerasa Oh gila, ini strong banget Ini juga enak kalo di mix sama parfum lainnya yang maski Jadi ini tuh kayak parfum kuncian banget deh Apalagi kalo lo semprotin di belakang dengkul lo Gila, lo jalan ya Wangi lo tuh bener-bener dari atas ke bawah mewah banget cuy Ini juga bisa gue jadiin parfum buat nikahan Temen lo, misalkan temen lo mau nikah gitu ya Lo mau ngasih kado parfum Kayaknya ini kuat banget sih Apalagi kalo dipake buat malem pertama Ini cat beher Parfum selanjutnya masih dari Saf & Co Hello Saf & Co Anda memenangkan 2 parfum terbaik di 2023 versi Rachel Goddard Selamat! Ini yang terakhir adalah kolaborasinya Saf & Co dengan Andrea Catwomanizer Namanya Minue Oke, waktu pertama kali gue cium Parfumnya, hmm bentar Kok ini wanginya kayak cotton candy, kayak bubble gum? Terlalu teenager banget nih buat gue Eh, itu hanya 1 detik pertama di otak Rachel Goddard Di detik kedua, ketiga, oh my god Ini serius Wangi yang... Gila gue gak bisa ngebayangin gue tuh suka wangi gormang yang manis kayak gini Tapi ini mix feeling banget! Jadi wangi manisnya itu bukan yang tipe kaleng-kaleng, bukan yang biang-biang, bukan yang pasaran, bukan yang pernah gue cium sebelumnya Oke, makanya gue kayak, oh my god ini unik banget di top notes sama hard notes-nya Selanjutnya, bagaimana dengan base notes-nya? Base notes sama di top notes-nya jauh berbeda banget! Oke! Kalo temen-temen tau brand parfum Killian, dia tuh punya parfum yang namanya I don't need a prince to be a princess Yang gue beli April tahun ini di Amrik, gue juga bingung kenapa itu harganya sekitar 2 jutaan Padahal biasanya ya parfum Killian itu di atas 5 juta Tapi gue gak ngerti kenapa ini harganya jauh lebih murah Dan gue tuh suka banget sama parfum itu Ini tipe parfum vanilla, yang kalo lo suka vanilla, lo bakal suka Tapi kalo lo gak suka vanilla, lo bakal tetep suka, paham kan? Vanillanya gokil sih, bukan main-main, bukan kaleng-kaleng Ini kayak vanilla kelas atas, Shay Oh, gila Kayak wangi es krim paddle pop yang warna-warni tuh ya Tapi ini versi mahalnya Beda dari 2 parfum ini Kalo si Killian nih, dari top notes, hard notes, sampe base notes, wanginya sama aja Gak ada yang berubah Sedangkan ini kayak otak lo tuh diajak main dulu Diajak ke playground dulu nih Main-main wanginya lalalala jebet Oh, kayak si Killian! Di base-nya tapi top sama hard-nya sangat berbeda jauh Untuk harga di 200 ribuan, kayaknya emang harganya Sav & Co sekitar segituan ya Ketahanan lamanya kalo di kulit sekitar 4-6 jam Begitu juga kalo di badan Cuman karena dia SPL-nya tuh gak sekuat yang Sav & Co kan ya Jadinya lo tuh kayak berasa pengen tacap-tacap mulu nih parfumnya Saking lo tuh pengen ngejelatin badan lo yang wangi vanila ini Oke guys, itu dia tadi 5 parfum terbaik lokal di 2023 versi Rachel Goddard Kalo lo punya versi sendiri, boleh tulis di bawah di kolom komen Kas tauin kenapa lo suka sama parfum itu Tolong racunin gue juga Karena gue pengen nyobain berbagai macam brand parfum lainnya Kalo menarik bakal gue beli Oke guys kalo lo suka dengan video ini jangan lupa di subscribe dan di aktifin notifikasinya Jangan lupa juga untuk follow social media gue yang lain And once again thank you so much for watching I'll see you on my next video Stay kece, bye 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 bye